Halo semuanya assalamualaikum jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umezaida Nah jadi di video kali ini aku tuh mau membuat roti arab teplon dengan kuahnya ya atau cocolnya dan untuk adonannya aku mencoba membuat di froping dalam kulkas ya teman-teman selama satu malam jadi adonannya itu disimpan dalam kulkas dan di froping dalam kulkas selama satu malam dan karena ini sudah banyak yang komen juga bolehkah adonan hubas ini disimpan semalaman nanti masuk maksudnya buat besok gitu nah disini aku akan buatin videonya ya buat teman-teman yang sudah komen silahkan disimak videonya ini lengkap dengan kuahnya ya atau cocolnya cocok banget buat sarapan pagi makan malam makan siang ya nah ini cocok juga buat ide jualan ya teman-teman dijamin laris manis buat teman-teman yang mau tau gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya silahkan disimak videonya hingga selesai bagi yang mau ikut gabung silahkan disubrek dulu ya nah pertama siapkan wadahnya yang besar kemudian aku siapkan susu cair yang hangat full cream ya sebanyak 250 ml kemudian ada ragi 1,5 sendok teh kemudian ada gula pasir setengah sendok makan aduk-aduk hingga tercampur selanjutnya masukkan minyak sayur 30 ml dan juga garam setengah sendok teh kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram dulu ya atau 2 gelas terus sambil diaduk-aduk seperti ini hingga adonannya itu tercampur setelah itu aku tambahkan lagi tepung terigunya kira-kira 3 sendok makan ya teman-teman ini bisa disesuaikan bisa 2 sendok ataupun 3 ya jadi total terigu itu yang aku pakai 330 gram ya atau bisa dikurangi juga bisa lebih ya sesuaikan dengan kualitas tepung masing-masing ya teman-teman nah setelah itu akan aku mulai disini selama 5 atau 4 menitan ya 4 atau 5 menitan ya maaf kebalik lah sebentar aja teman-teman jangan lama-lama ya karena ini mah dibakar bukan dipanggang atau di oven ya hingga tercampur aja maaf ya ini teh silikonnya agak seserilan ya teman-teman nah kira-kira seperti ini teman-teman hingga tercampur aja bahan-bahannya pokoknya setelah ini akan aku masukkan ke dalam plastik ya teman-teman jadi aku mau proping di kulkas ya teman-teman aku biarkan semalaman ini aku bikinnya kira-kira jam 11 malam ya teman-teman jam 10 lah ya teman-teman 10 gitu ya jam 10 malam terus aku besoknya akan aku buat ya nah ini udah aku masukkan ke dalam plastik seperti ini kita bungkus terus kita akan masukkan ke kulkas ya kerak ke kulkas nah seperti ini teman-teman kemudian aku masukkan ke dalam kulkas seperti ini dan biarkan ya hingga besok ya teman-teman nah ini nanti mengembang di dalam kulkas ya teman-teman jadi ini aku langsung masukkan ke dalam kulkasnya enggak aku biarkan dulu di luar enggak ya ini mah langsung aja dimasukkan ke kulkas nah ini kita lihat besoknya ya kira-kira jam 8 ya teman-teman ini kan buat sarapan ya nah ini tuh udah jam 8 aku keluarkan ya nah ini masih keringetan ya udah mengembung ya nah ini aku biarkan hingga 2 jam ya teman-teman hingga jam 10an ya aku tinggal tidur lagi ya setelah ini aku balik tidur lagi teman-teman nah setelah jam 10 ya teman-teman ini udah jam 10 udah 2 jam aku buka ya aku keluarkan si adonannya ini nah ini lentur banget tuh adonannya udah lentur dan gemoy-gemoy nah ini adonan tidak bau sama sekali ya aku cium enggak bau sama sekali ya terus aku akan bagi 7 adonannya ya teman-teman atau sesuai selera kemudian dironding seperti ini hingga bulat ya lalu disini akan aku diamkan selama 10 menitan ya teman-teman hingga lentur adonannya ya supaya mudah untuk menggilasnya sekarang sudah 10 menit lalu pipihkan adonannya ini dipipihkan digilas tipis ya teman-teman tipis-tipis tuh kayak gini pokoknya teman-teman simak tutorialnya ya seperti ini tuh semuanya ya teman-teman pipihkan biar enak ya nanti tinggal bakar aja gitu ya tinggal manggang nah kalau sudah semuanya ditutup dulu ya dengan serbet bersih ya khusus untuk roti dan diamkan selama 5 menit ini sudah agak lentur adonannya atau rotinya lalu panaskan teplon hingga benar-benar panas jangan lupa teplonnya harus yang tebal ya teman-teman dan jangan dikasih minyak atau polesan lalu bakar rotinya dan balik ya jangan lupa biar tidak gosong sebelah putar kanan-kiri nanti dia akan mengelendung sendirinya ya teman-teman jangan lupa dibelak-balik ya biar sama rata matangnya ya tidak gosong sebelah teman-teman ya seperti itu cara bakarnya ya teman-teman kayak gini pokok namah teman-teman lihat aja gimana cara aku buatnya ini terus nanti kalau misalkan teman-teman sudah pinter udah bisa itu cocok untuk dijual juga teman-teman jadi maksudnya mantep buat ide jualan nanti bisa kita bikin kuahnya teman-teman kuahnya mah ya gampang banget lihat banyak sekali dari sayuran, daging-dagingan, gulai, rendang, kare itu mantap dicocol dengan itu teman-teman ya itu bisa buat jualan kita ya ini khusus untuk para pedagang contoh ya pokoknya kalau udah bisa mah mantep buat dijualan teman-teman dijamin laris manis ya apalagi di Indonesia sekarang banyak sekali orang Arab ya pasti laris teman-teman nah seperti ini ya teman-teman cara bakarnya mah ya tinggal teman-teman simak aja tutorialnya gampang pokoknya mah ya teman-teman terus untuk type lonnya harus yang tebal ya biar melendung oke teman-teman sudah selesai semuanya kita bakar lalu sisihkan dulu sekarang aku mau buat cocolnya ya kuahnya sekarang masukkan minyak ke zaitun secukupnya terus ada bawang merah, bawang putih secukupnya juga ya teman-teman tuh ada irisannya seperti ini ya secukupnya aja teman-teman tidak banyak lalu akan saya tumis-tumis atau digoreng seperti ini kemudian karena saya mau bikin bumbu karenya ya bumbunya itu kare ya jadi pakai bumbu karenya ini akan saya goreng dulu bumbu karenya ya digoreng-goreng atau ditumis-tumis seperti ini ya secukupnya aja dulu ya teman-teman karena ini juga agak pedas lalu ada tomat irisan tomat dan paprika secukupnya ya kemudian aku tambahkan saus tomat ah bukan saus tomat apa namanya pasta tomat ya teman-teman pasta tomat kira-kira satu sendok teh biar warnanya merah merona ya bagus gitu ya terus ya ini untuk kuahnya aku pakai chickpeas atau kacang chickpeas ya teman-teman ini udah mateng ya atau disini namanya hummus ya teman-teman hummusnya ini udah mateng udah masluk ya kalau di Indonesia misalkan gak ada ini bisa diganti dengan kacang polong kacang merah ya bisa juga dengan sayuran buncis kacang panjang kentang boleh ya apalagi daging-dagingan boleh banget ya teman-teman itu cocok dan enak banget rasanya nah oke masukkan aja langsung ya si chickpeasnya itu untuk air ya boleh dibuang boleh juga dimasukkan semua pokoknya sesuai selera dan untuk bumbunya juga sesuai selera ya tadi aku masukkan bumbu kare terus ada ketumbar terus ada lada hitam dan jintan bubuk dan garam jangan lupa oke disini akan aku masak selama 10 menitan karena si chickpeasnya ini udah matang udah seperti ini aja udah matang ini udah 10 menit lalu akan aku hancurkan seperti ini ini mah sesuai selera aja kalaupun tidak mau dihancurkan gak apa-apa ini cuma ditekan-tekan segini aja dengan cocolek seperti ini gak apa-apa gak mau dihancurkan juga udah bagus ya udah endol ini udah empuk banget teman-teman endol pokoknya oke sisikan dulu ya karena udah matang sekarang kita lanjut ke roti tadi ya rotinya ini seperti yang teman-teman lihat ini kan adonannya aku profing di dalam kulkas selama satu malam tapi hasilnya tetap ampuk kelentur ampuk-kelentur dan gemoy-gemoy juga cantik tidak berubah sama sekali ataupun bau ya tidak bau sama sekali wajib coba pokoknya oke langsung aja ya kita tuangkan si kuahnya ini kuah cekpesnya ini atau balilah atau hummus ya kalau di arah apa namanya kuahnya ya ke mangkok lalu kita akan hidangkan ya teman-teman nah ini si rotinya ini bisa dicocol dengan si cekpes ini atau kacang ini ya teman-teman jadi untuk kacang ini bisa diganti dengan kacang merah kacang polong atau bisa juga dengan sayuran ya kayak buncis ya sayuran buncis ada sayuran kacang panjang boleh banget ya terus boleh juga dengan daging-dagingan atau kentang boleh banget ya teman-teman atau wortel boleh banget ya teman-teman nah dibuat seperti itu aja simple mudah sederhana tapi rasanya luar biasa banget ya endol pokoknya ma cara makannya seperti ini ya teman-teman tinggal dicocokin am aja udah begitu ya pokoknya ma endol pisang dan ini si kacangnya empuk banget teman-teman empuk bener-bener empuk ya nah kayak gini teman-teman endol pokoknya ma cocok buat ide jualan ya teman-teman ini aku untuk sarapan pagi ya dan untuk makan malam juga bisa banget ya atau makan siang mantap pokoknya ma ya teman-teman luar biasa endolnya oke teman-teman juga nama sekian dulu ya teman-teman cara membuat roti arab teplon dengan adonan di fropping di dalam kulkas semalaman dan jangan lupa dicobain ya bersama kuahnya juga nah buat teman-teman yang sudah komen silahkan dicobain ya ini fropping semalaman dalam kulkas dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like komen juga subrek dan share juga ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih